Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anissa Fauzia Sapitri dari kelas E dengan NIMS 12160029. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai uji C-square. Uji C-square digunakan untuk mengidentifikasi variable atau sampel yang independen. Uji C-square ini menerima data dengan skala ukur kategorik yaitu nominal. Uji C-square digunakan pada data dengan sampel yang berjumlah besar. Jenis uji hipotesis C-square adalah komparatif kategorik untuk melihat hubungan yang signifikan pada variable nominal. Kriteria variable dalam pengujian C-square itu tidak berpasangan karena subjeknya independen atau berbeda. Jumlah pengukuran uji C-square dilakukan satu kali pengulangan. Kesimpulannya, uji C-square ini adalah uji hipotesis komparatif kategorik tidak berpasangan dengan prinsip tabel baris kali kolom. Analisis C-square dalam tabel 2 kali 2 adalah Apabila syarat C-square terpenuhi, yaitu tidak ada sel yang punya nilai ekspektasi kurang dari 5, maka dilakukan uji C-square. Dan apabila syarat C-square tidak terpenuhi, yaitu ada sel yang punya nilai ekspektasi kurang dari 5, maka digunakan uji exact visor. Kita akan coba uji C-square untuk menganalisis data. Penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uang. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dengan perguruan tinggi. Sampel lulusan SLTA sebanyak 80 orang dan sampel lulusan perguruan tinggi sebanyak 70 orang. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, 80 orang tersebut memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya, sampel lulusan perguruan tinggi, 70 orang tersebut memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta 40 orang. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Nah, pada tabel berikut perlu diketahui bahwa tabel ini adalah data kategorik yang frekuensinya diubah menjadi numerik untuk memudahkan pengujian data. Kita akan uji data ini dengan uji G-square. Yang pertama, seperti biasa, saya masukkan nama di sini sampel dan bank, serta frekuensi dari data yang kita dapat. Untuk desimal, kita nolkan semua karena data kita berbentuk bilangan bulat pada label. Untuk sampel, kita beri nama tingkat pendidikan dan untuk bank, kita beri nama jenis bank. Untuk tingkat pendidikan, kita beri keterangan value 1 untuk label SLTA dan value 2 untuk label urusan PT. Dan pada nama jenis bank, kita beri keterangan value 1 untuk label bank pemerintah dan value 2 untuk label bank swasta. Untuk measure, kita pilih nominal karena data kita berbentuk kategori dan khusus untuk frekuensi, kita pilih scale. Pada menu data view, kita input data. Perlu diingat untuk value 1 adalah lulusan SLTA dan bank pemerintah, dan value 2 adalah lulusan PT dan bank swasta. Lulusan SLTA yang memilih bank pemerintah 60, lulusan SLTA yang memilih bank swasta 20, lulusan PT yang memilih bank swasta 30, lulusan PT yang memilih bank swasta 40. Lulusan PT yang memilih bank swasta. Kemudian dari data, kita klik wake case. Tekan wake case by frequency, kita pindahkan ke frekuensi variable. Lalu update. Lanjut ke analyze, skriptive statistics. Lalu prostrate. tingkat pendidikan digunakan ke rows dan jenis bank ke column pada statistik kita pilih g-square continue lalu ok pada output ini di tabel g-square test di bawahnya terdapat keterangan bahwa tidak ada cell yang nilai ekspektasinya kurang dari 5 dengan begitu kita mendapatkan statistik uji karena prinsip tabel 2x2 maka digunakan rumus ini adalah rumus manual tapi karena kita menggunakan SPSS maka jawabannya sudah keluar otomatis untuk nilai g-square hitung kita mendapatkan hasil 14,760 dan g-square tabel karena alpannya 0,05 maka pf-nya 3,841 ini didapat dari ketentuan tabel sigel lalu asymptotic significant pada g-square test person g-square kita mendapatkan hasil 0,000 dan berdasarkan pada keterangan tabel g-square test tidak ada cell yang bernilai ekspektasi kurang dari 5 maka syarat g-square berpermungkin dan uji g-square dapat digunakan untuk kriteria uji yang digunakan adalah H0 yang ditolak yaitu g-square hitung lebih besar dari g-square tabel 14,760 lebih besar dari 3,841 dan nilai sig kurang dari apa yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk menyimpan uang sangat berbeda karena jispa hitung 14,760 lebih besar dari g-square tabel 3,841 atau nilai sig 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 sama dengan H1 maka H0 ditolak dengan tarap nyata 5% begitu cara uji g-square yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih